Terima kasih. Sudah berhasil disampingkan YouTubenya. Rekan-rekan nanti bisa subscribe, kalau bisa belum subscribe channel M.T. Sikiatunofus untuk mendapatkan info-info kajian apa aja sih yang dilaksanakan oleh Sikiatunofus. Bagi rekan-rekan yang berkenan untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan Majlis Ta'lim Sikiatunofus, rekan-rekan dapat memberikan impak terbaiknya melalui rekening mandiri, nanti akan di-share oleh Tim Panitia. Ibu-ibu dan rekan-rekan muslimah yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian pagi ini, siang ini, maaf, marilah kita berdoa bersama agar kajian ini diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Rekan-rekan muslimah yang dicintai Allah, untuk menambah keberkahan pada kajian siang ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci al-Quran surah al-Baqarah ayat 153-157, yang akan dibacakan oleh rekan kita, Saudari Kuratu Ayun dari KPPN Bima, dan dilanjutkan dengan Saritilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Ulfa Aprilia. Kepada Saudari Kuratu Ayun dan Saudari Ulfa Aprilia dipersilakan. Terima kasih Mbak Lucy, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baik, saya akan membaca surah al-Baqarah ayat 153-157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 yang direksinya juga yang benar alhamdulillah sudah tersyukur siang beri ilmi bisa bersinar berbagi ilmi suaranya tetap sih ya untuk berbagi ilmi sudah jelas suaranya sudah jelas belum sudah sudah jelas mudah-mudahan dengan ilmu akan menambah ketakwaan kita salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Salam Alihua Salam sebelumnya bunda boleh nih untuk perkenalan dulu ya karena tak kenal makata saya yuk kita saksikan video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang suara bunda masih hilang-hilang bunda suaranya gimana masih hilang-hilang suaranya selamat menikmati selamat menikmati ini memang ya yang namanya wanita itu yang dominan perasaannya apalagi dia berkarier harus jadi istri harus jadi ibu pekerjaan banyak begitu ya sehingga mudah gampang terpancing emosi ya oke nah yang perlu kita garis bawahi bahwa sebaik-baik wanita adalah soliha musliha berakhlak mulia dan bermanfaat hoi runas anfa uhum linas sebaik-baik wanita yang paling bermanfaat makanya jargon bunda itu jadilah sebab kebaikan dimanapun berada kapanpun dengan siap mas saudari-saudariku yang terdiri kita dari saudari-saudariku maka harta yang paling indah adalah keluar dan istana yang paling indah adalah keluar dan peneru wanita terkara komunitas masyarakat itu kalau wanitanya baik negara dan bangsa ini akan baik kalau wanitanya rusak negara bangsa ini akan rusak sekarang kita lihat banyak-banyak para wanita yang terperdaya mereka tidak sadar kalau dieksploitasi hanya demi uang kita lihat iklannya iklan oli tapi yang dipakai bintang iklan perempuan dengan baju puto pupuneketo lekto keleketo delto udeleketo bupati bukapahat tinggi-tinggi ya hanya demi uang begitu wanita itu luar biasa karena kita lihat coba istrinya Fir'on Siti Asia soliha gitu meskipun suaminya mengaku Tuhan dolin bahkan membunuh anak perempuan tapi Asia tetap soliha dan anak yang dididiknya Masya Allah menjadi Nabi luar biasa kemudian kita lihat Nabi Nuh meskipun ayahnya seorang Nabi tapi istrinya Nabi Nuh itu menyimpang anaknya juga menyimpang kanan nah ini jadi wanita itu perannya luar biasa meskipun wanita itu luar biasa bersama-sama ya kita berbalik diri karena kita sempurna jadi sosok wanita yang segini yang segini nah ada peran wanita yang tidak boleh ditengahkan yang pertama adalah peran asasi disini perannya membangun peradaban yang perubahan sebagai istri dan ibu dalam keluarga dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat kecil madrasah sekolah pertama kehidupan pembentuk kepribadian anak nah disinilah pentingnya mendidik wanita dengan sebaik-baik pendidikan wanita adalah tiang negara cuman masalahnya kalau kita lihat sebagian besar wanita karier itu lupa bahwa aku ini pendamping suami aku ini anak dari orang tua dan mertua aku ini ibu dari anak-anakku jadi banyak sekali wanita itu yang lalai ya orientasinya hanya karier bahkan ada teman bunda yang mana dia S2 di luar negeri di Kanada kemudian S3 dapat belak doktor suaminya di Indonesia anaknya dititipin sama neneknya di Indonesia sampai di rumah ternyata anaknya sudah SMP dan tidak mau sekolah karena asik dengan game online nah kebanyakan para wanita begitu gitu ya lupa lupa diri tapi insyaallah disini gak ada ya mudah-mudahan ya berikutnya yang ke-2 adalah orang terluasa silahkan jangan lupa lakukan ke-2 ini ini kira kira spesifik dan setiap berenggak ini harus-hurus anak mulus cuci yang harus asam 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 dan selesai semua belajar dan sebagainya banyak ini para wanita terus nis gitu ya sampai rumah cepet malah dengan anak malah dengan suami super mawi luar biasa di tangannya ada berapa kakin ada berapa semua ditandain sendiri nah ini sama-sama kita lulus bahwa bekerja itu ibadah luruskan niat kita jadi yang namanya ibadah jangan marah-marah jangan merumpi jangan geresulo berkeluh kesah Quran surat ada riyat 56 audzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim wa maholaktul jinna walinsa illa liyakbudu , dan tidak aku ciptakan jindan manusia kecuali hanya beribadah kepada jadi jadi bekerja ini juga ibadah jangan sampai gara-gara bekerja kita jadi lupa kewajiban oke nah ini nih kita lihat ya wanita karier yang gajinya lebih tinggi dari suami kemudian kedudukannya juga lebih tinggi banyak nih para suami yang akhirnya takut gitu akhirnya para suami itu masuk komunitas istri ikatan suami takut istri kalau di rumah maudubillah ingin dari kemudian wadub-begitu mudahnya emosi depresi cocok dengan suami begitu dengan anak begitu dengan teman-teman tidak begitu gitu nah memang seorang wanita ini harus bantu memilih dan mengenai teoritis dan seorang wanita tidak pernah berkenti belajar dan pelajaran yang paling beraktif belajar dari kesalahan untuk kemampuan diperbaiki nah kesalahannya sebagian yang suka mencari keselamatan orang lu kalau diri itu hanya makanya bunda mengajak ayo sama-sama muhasabah diri introspeksi diri dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin hari esok harus lebih baik dari hari ini terus bersemangat ya nah kita lihat sekarang ini banyak nih para wanita yang membenci permasalahan atau problematika hidup padahal hidup itu rangkaian dari masalah masalah satu selesai akan muncul masalah yang lain dan itu terus begitu nah kalau kita benci dengan permasalahan atau problematika hidup maka tentu saja kita akan salah dalam menyikapi problematika hidup sendiri dan dampaknya apa masalah itu semakin besar dan tidak terselesaikan nah kalau kita itu menyadari oh ya memang hidup itu rangkaian dari masalah maka kuncinya lapang dada sabar dan syukur sabar sabar dan syukur ini tidak bisa dipisahkan kebanyakan para ibu itu pasti berbun sampai susah berbun tapi kan ada batas dan tidak menyes syukur apa yang ada hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik nah sekarang ya problematik untuk ada musikal sakit miskin tapi kuncin tidak pas diri juga ingin seringkali kita salah memikirkan tidak sabar berperik kesan lari dari masalah akan menurut kebanyakan dan kalau kita emosi kita akan mengetahui angka memperkeruh dan memperbesar masalah jiwa kita jadi tidak tenang dan pesimis nah sekarang apa sih sebenarnya pengertian stres ini jadi stres ini adalah bentuk tanggapan respon seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasa mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam Handoko menyatakan ya dikutip oleh Hussein Umum Nangar stres ini kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi proses berpikir dan kondisi seseorang nah cuman disini stres itu tidak semua negatif ada juga yang positif nah ini kalau di stres ini adalah stres yang negatif ini bisa berdampak efek yang membahayakan kemudian tuntutan yang berlebihan dan menguras energi individu sehingga mengaktif lebih dan sehingga itu ini yang bermakna yang menyebutkan situasi situasi tidak sesuai kemudian tuntutan yang diperhatikan kemudian situasi yang pertama biar tuntutannya tinggi kemudian 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 kita lihat ciri-ciri kalau kita stres sakit kepala susah tidur susah fokus susah konsentrasi asam lambung meningkat jadi kayak mau muntah enak gak selera makan gitu ya mudah marah mudah tersinggung emosi sering tidak terkontrol dan sangat sensitif nah kemudian kita lihat dampak stres gangguan 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 fisik berkeringat jantung berdebar adar kolesterol saluran pencernaan suplai udara kurang gangguan kulit tekanan darah kalau gangguan psikologisnya sering lupa insomnia susah tidur mudah marah asrat juga berubah dan kebiasaan makan juga berubah gangguan psikologisnya super sensitive psikologisnya itu psikologis yang menurut probabilitas tidak turun tidak berubah jadi bisa menurut stress adalah stress yang berdua saya berdua stress atau stress yang saya stress berdua berdua buruk berdua 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 stress menurut tapi kalau stress itu berdua 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 saya semangat berdua saya senyum jadi disini andalah yang bisa mengendalikan stress bukan anda yang dikendalikan stress begitu kemudian bagaimana cara mengatasi stress yang pertama mendasari niat dengan ikhlas jadi ikhlas segala yang dilakukan niat bukan mengharap ridho Allah bukan karena kujian manusia jadi kita berproses untuk menggapai ridho Allah kebanyakan kita seratu karena kita berharap pada manusia contoh contohnya aku sudah baik dengan dia kenapa dia tidak baik malah berharap dengan manusia dan kita harus yakin bahwa Allah yang menentu manusia itu yang mampu merusak dan memusyakan setelah itu kita menghadirkan ketenangan dia dan dia menentu berikut kita mempersistensi solat sedang berkala bergabung dari manusia itu tidak mengerjakan solat tapi belum menjuruh solat adakah solat ini ada ini berkomunik sebarang pas solat itu timah bergabung solat itu loah fisik beban masalah ketidakstabilan emosi dan berbagai permasalahan lainnya yang tidak akan yang tidak akan mengganggu jika solat kita kusuk dan solat ini sebagai obat untuk berbagai penyakit sekaligus penolong sebagaimana firman Allah dalam Quran surat al-Baqarah ayat 153 hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar dan kita harus menyadari bahwa kita itu tidak pernah sendiri ada Allah yang selalu bersama kita dan selalu siap membantu hambanya makanya benahi solat nah untuk benahi solat kita harus benahi wudhu dulu ya ada wudhunya itu sambil ngobrol cepat-cepat gitu ya lagi solat pikir kemana-mana gitu kemudian yang ketiga berpikir dan berdoa berpikir ini dimukul juga untuk Allah sehingga kita akan temukan dan berdoa ini mendekatkan diri kepada Allah berhujud ini akan membuat hati lebih curi selama-selama mulai saat ini kita berada berhujud berikutnya adalah tawakal ini stres lebih sering disebabkan oleh pikiran-pikiran negatif manusia tawakal kepada Allah mengajarkan kita untuk selalu bersikap dan berpikiran positif jadi seorang yang tawakal kepada Allah tentu saja akan bisa bersyukur terhadap apapun yang ia terima jadi dia menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk karena apa pasti ada hikmah jadi jika ia ditimpakan suatu musibah atau cobaan ia selalu akan berserah diri kepada Allah dengan sabar setelah berikhtia nah kemudian hati kita juga harus bersyukur karena apa Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur berkesinambungan kenikmatannya menjadi berkah dalam setiap kehidupannya meraih ketenangan dan tercukupi ini kalau hati kita yang bisa bergerak hati kita yang misalnya seorang nikmat saudara-saudara bersyukur ini bisa dilakukan dengan tiga yaitu syukur dengan hati ini kita mengakui nikmat dari Allah itu luar biasa kemudian syukur dengan hidup dan ganjir menghubungi Allah dengan penuh kecintaan dengan berbentuk syukur dengan anggota tubuh mempertahankan hidup pada Allah dan disini hidup 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 tapi ibadah batin itu nah demi masa barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan miscaya dia akan disibukkan dalam keburukan nah saudara-saudariku kita harus sadari kenapa sih kita diuji sebenarnya ujian-ujian dalam kehidupan kita kalau kita lolos Allah pasti akan menaikkan derajatnya nah cuman kalau tidak lolos ya kita akan diuji terus dan perlu digarisbawahi bahwa setiap ujian yang menimpa kita tidak selalu berarti bahwa Allah membenci kita coba kita lihat apakah guru atau dosen di saat menguji murid berarti ia membencinya tidak akan dinaikkan tingkatnya oke nah tentu saja kita harus melibatkan energi cinta sumber energi cinta itu adalah Allah sebagai pemilik cinta terbaiki salah kita baca cuman pulih semisim semaku akal semak dia lakukan dengan guru atau orang di sekitar atau menyebabkan disini juga menyebabkan meskipun kita berkaryanya kalau di keuangan kita sering lembur lembur ketiga menyebabkan abdillah pembak umat daya menunjuk kembangan tertikatan imam tatuan yang ibadah kita sehingga indikatan kebenaran itu diberi surkan diberikan diberikan urusan diberi jalan keluar diberi kemudian pendamping suami ini daya kelola umu warob albaiki pencipta pemelihara dan pemilik rumah kita jadi menteri pendidikan menteri keuangan menteri kesehatan menteri lingkungan super banget seorang wanita kemudian pemeliharaan daya pelihara kita mampu melihat merasa apa yang harus dikembangkan disini kita harus memperhatikan beri kasih sayang cinta dengan hati dan bisa menjadi contoh berikutnya adalah membangun masyarakat daya guna silahkan berkarya tepat-tepat membantu umat dalam menegakkan agama Allah sehingga kita akan menjadi sosok wanita yang banyak bermanfaat hidup mulia berarti berduri peka dan suka menolong bu 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 yang menyatakan bahwa syukur dan sabar itu seperti sayap sayap sebelah kanan adalah syukur sayap sebelah diri berarti jika kita kita bersama kita bersama kita bersama bersama itu berkursus untuk memaksimalkan kemampuan membersihkan dulu supaya apa itu bisa menambil banyak kemudahan kemudahan suami itu tingkatkan kemampuan informasi agar kita ini jadi sosok yang lebih baik agar mencinta selalu berkutu kita akan dimaduin dibuat apa saja yang kita lakukan disukai orang dan diikatkan hati kita dengan makhluk di bumi yang ketiga adalah kemampuan berkorban nah korbannya harus ikhlas ya sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan diberi dunia yaitu fasilitas waktu suasana untuk berbuat baik jangan tidak ikhlas kalau tidak ikhlas kita akan merasa kehilangan merasa berat merasa tidak dihargai dan tidak dianggung yuk bismillah berpikir positif dan singkirkan pikiran pikiran negatif kuncinya tahajud sholat sholat yang ada di Al-Quran tahan ketika orang lain tertidur belajarlah ilmu agama ketika orang lain bermalas-malasan amalkan dan bersemangat ketika orang lain putus harapan jadi mudah berharap ibu-ibu adik-adik di keuangan ini memang tanggung jawabnya berat bersemangat yang mau tanya bersemangat bersemangat berpendaraan ini banyak yang masih mudah-mudahan masih mudah-mudahan alhamdulillah silahkan siap ibu terima kasih ibu atas sharing materinya tadi malah ibu sudah mempersilahkan jika ada yang ingin bertanya oke bagi mbak-mbak ibu-ibu adik-adik yang ingin bertanya pada bunda darosi dipersilahkan bisa melalui chat atau langsung saja di zoom ini tambahikan tangannya pakai reaksin monggol kalau ada yang mau bertanya lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah ada satu penanya oh ya ya bu ana dipersilahkan mbak amel dulu mbak oh baik oke mbak amel dulu mbak amel dari direktorat dit smi dipersilahkan langsung saja pertanyaannya assalamualaikum budara darosi izin bertanya ibu darosi tadi kan ibu menyebutkan kalau soal tahajib bisa membuat kita jadi positif apakah perbuatan kita perilaku kita yang dilakukan pada satu hari itu mempengaruhi kita bisa soal tahajib pada keesokan malamnya harusnya pernah dengar kalau banyak berbuat maksiat nanti soal tahajib malam hari malam tidak bisa bangun soal tahajib berarti kan nanti itu kalau kita tidak bisa melalak stress kita itu mohon ketunjuknya terima kasih budara sini di kampung dulu sehingga tadi kok agak tertutus gimana dia tahajib terus gimana mbak terhajib suaranya terhajib itu kalau misal perbuatan atau tidak perilaku kita pasti harinya itu banyak melakukan maksiat kalau halam harinya kita tidak bisa soal tahajib apakah seperti itu ibu darasi kalau dalam bekerja dalam bekerja kemudian juga tidak mengutamakan kepentingan orang lain artinya tidak berharap tidak berharap pujian dari orang lain bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk karena bagaimanapun ketika tumpukan kerjaan dari atasan bertubi-tubi kemudian pasti kita akan ini ya kalau misalnya ditekan itu akan ilsil bagaimanapun juga ini kalau tidak selesai kita dikejar waktu bagaimana kita menikap itu supaya bisa santai dengan pressure kerjaan yang banyak ya Mbak Lusi itu mungkin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya izin Bunda mungkin dua dulu bisa dijawab terlebih dahulu Bunda nanti saya coba cek di link apakah ada pertanyaan setelah yang dua ini bisa jawab oke ibu ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah istiqomah yang namanya istiqomah itu konsisten terus menerus sungguh-sungguh dan menyempurnakan nah kalau tadi siangnya maksiat malam tahajud saya yakin sholat tahajudnya itu ya tidak akan dia merasakan nikmatnya tahajud karena mungkin ah maksiat jadi kalau maksiat itu ya susah untuk lebih fokus gitu ya saya yakin berarti dia itu tahajudnya ya ya kalau maksiat tahajud kalau gak masyiat gak tahajud jadi kosong-kosong begitu gitu ya bolong-bolong gak istiqomah nah disini coba insyaallah kalau kita di tahajud istiqomah berarti rutin berarti 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 mitirnya satu mitir itu bukan penutup mitir itu ganjir tahajud dua mitir satu insyaallah ini akan menampung akan memberikan ketajaman kita dalam yang beda sehingga tidak akan bermaksiat tapi kalau maksiat terus terhajud jadi apa dia itu terhadapnya aku minta ampun besok aku maksiat lagi gak apa-apa yang penting kan tata Allah kan mengapung-ampung nah berarti dia akan mempermainkan gitu dan dia justru nanti semakin lama ya dia ampang ya dia hanya sekedar mengerjakan itu gitu dan semakin lama semakin banyak maksiat yang dia lakukan nah makanya disini bunda ingin kita itu sebenarnya jangan banyak-banyak dulu belajar ilmu agama kita amalkan ya dikit kayak 2 rokaat gak usah langsung 12 rokaat puasa yaudah puasa ayam mulbir jangan langsung puasa daud waduh sehari puasa sehari tidak ya boyoknya gitu ya tahajud 8 rokaat kemudian waduh jadi berproses gitu dan kita diniakkan bahwa aku akan istikomah karena tiba-tiba sekali lagi yang dicintai Allah itu yang istikomah dolar-dolak meskipun banyak udah tahajud 8 rokaat gitu habis itu tidak ah nanti kalau udah aku maksiat aku tahajud lagi aku buka lagi itu tidak disukai Allah meskipun 8 rokaat jadi disini Allah lebih suka ibadah yang istri begitu mbak risik kemudian jelas mbak Amelia sudah puas kemudian dari ibu ibadah ibadah jadi kalau kita niatnya ibadah kita akan berusaha proses benar bukan hasil tadi bu Ana di saat kita orientasi bagaimana ini dari atasan pekerjaan setumpuk aku harus selesai harus begini-begini itu berarti hasil kita akan tertekan kita akan stres tapi di saat oke bapak insyaallah akan saya kerjakan bismillah mohon doa ya bu atau pak supaya dimudahkan Allah kita tidak menunda-nunda tapi kita bekerja ini adalah proses aku bekerja ini ibadah nah sehingga meskipun pekerjaan setumpuk kita pulang sampai di rumah juga tidak ingin suami tidak dengan anak begitu aduh pak saya sudah semaksimal mungkin tapi terus terlan belum selesai saya aduh bu ma'am bu tidak kerjaan seperti ini harus selesai lagi nanti saya dimarahin atas yang tadi di berita saya biar di jelek ini sudah kita bergerak kemanusia sehingga tambah depresas tambah depresi tapi di saat kembali lagi baru saya berkati itu saya hiru proses tempat insyaallah kok hiru selesai tapi kok apa yang kita itu ya memakrumin karena yang menggerakkan hati yang memulak balikkan hati itu ongur jadi jangan kita berharap ini harus supaya atasanku nanti senang aku harus mengerjakan tugas ini secepatnya begini-begini nah kita akan kecewa contoh seandainya ini contoh aja bu ya sebentar bunda ini bekerja gitu ya aduh gimana ini anak saya saya itu 5 tahun 4 anak jadi kan ngeriak banget ya 5 tahun 4 anak bayangkan kayak apa repotnya gitu ya jadi saya lahir ilham 6 bulan pada ASI eksklusif hamil taufik wah terus gitu ya sampai nah pada saat itu saya langsung ya Allah tidak mungkin lah ASI ini adalah hak anak gitu ya ketika saya ditugaskan keluar Jawa keluar kota saya selalu menolak bu maaf pak anak saya masih kecil saya tidak bisa meninggalkan mereka tanpa ASI yaudah resikonya saya BP3 saya jelek ya tidak masalah gitu saya tidak naik pangkat 11 tahun 15 tahun jadi tidak masalah kita sebagai wanita jangan sampai tadi seperti bunda jelaskan bahwa kewajiban asjazi kita itu jangan sampai kawat insya Allah nanti kita tidak stres tidak depresi berproses menuju ikhlas mendapatkan BBM sebetulnya semoga dibudahkan Allah ya bu anak gitu ya emang semuanya yang namanya pergenderaan yang mampu diteliti ya kan kabu salah sebut kata gitu pergenderaan aduh itu emang emang insya Allah bisa berproses tidak bisa instan step by step sedikit sedikit kita dengar begitu ya silahkan Mbak Lusi ya bunda terima kasih atas jawabannya sudah puas ya Mbak Amel Mbak Ana ya takilah bunda wakiyaki ya izin bunda ada satu pertanyaan lagi dari Google dari saudari Ulfah bunda peran apa yang bisa kita optimalkan kenapa yang bisa kami optimalkan sebagai wanita yang belum berumah tangga kalau kita belum berumah tangga itu ridha Allah ridha orang tua tapi kalau wanita kalau kita kayak bunda ini sudah berumah tangga ridha Allah ridha jadi disini harus dibedakan tapi kalau suami itu meskipun menikah gitu ya tetap ridha Allah ridha orang tua terutama ibunya jadi jangan jangan merin yang lebih syariat Islam begitu kalau kita di punggung suami itu ada pintu-pintu suami kayak bunda dulu 21 itu sudah ambil kok mulai suami kan kita boleh ambil pastikan kalau 21 itu sendiri kita tidak suami dia menurut itu tidak menurut setiap hijen tidak panas kalau bosan itu tetap siswa waktu saya tidak membantah kenapa boleh tidak cukup di 2 hijen dosa itu sangat gitu berbantah berbantah saya tidak semua saya tidak saya tidak minyak mas ini dia siswa aku jadi dokter dia jadi profesor bosan tidak minyaknya tidak bersyukur sudah bersyukur sudah bersyukur sudah bersyukur tidak bersyukur ini maaf ya kebanyakan para wanita itu kebablasan gitu makanya adik-adik yang belum nikah yang mahasiswi saya juga lulus tahun 2008 saya malah bacanya tak pikir 2018 itu angkatan cepat banget dia lurus 2018 Mbak Yanisa ini insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah semuanya jadi yang belum berkeluarga ridho Allah tetap ridho orang tua tapi yang sudah berkeluarga untuk wanita ridho Allah ridho suami insya Allah kalau kita bisa memainkan keran ya Allah hidup kita banyak berkah banyak kemudahan dan insya Allah kita akan bisa mengambil hikmat kita akan lapang dada dengan segala kesibukan kita akan bisa diberi ketajaman purkon dalam membedakan mana yang hak mana yang batil begitu Mbak Lusi terima kasih terima kasih bunda jawabannya apakah ada yang mau bertanya lagi nih kepada bunda Darasi kalau gak ada yang bertanya lagi saya izin masuk ke sesi penutupan mungkin bunda ada closing statement sebelum saya tutup terima kasih masih belum masih muda-muda jadi pasti terima kasih supaya hidup Allah diri bari jaga terasa jangan menyakit pihak orang tua apalagi ibu ibu-ibu ayah jadi disini insya Allah itu adalah pintu-pintu keberkahan bunda kayak bunda itu sudah gak ada lagi pintunya karena orang tua sudah meninggal semua jadi mumpung orang tua masih ada berbaktilah kontak kirimin oleh-oleh nah dekatnya jangan-jangan hanya sama ibu aja juga ayah ini ada video untuk ayah dulu jadi anak-anak membikin video ini sebelum dia lulus mudah-mudahan ini menginspirasi agar kita jangan takut pada ayah tapi dekat dan mencintai ayah bentar izin bunda apakah ada suaranya di videonya belum masuk suaranya belum terdengar bunda selamat mencintai bunda di dalam hidupku kau ajarkan aku menjadi yang terbaik selamat mencintai kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku kau berikan aku semua yang terindah yang terindah aku hanya memanggilmu ayah disaatku kehilangan arah arah hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu selamat mencintai ayah ayah itu teladan ayah itu selalu berjuang untuk keluar ayah itu pahlawan ayah itu ayah itu kebahagiaan aku pernah mengabaikan dan menyakiti hati ayah aku pernah berdua ayah aku pernah berdua sama ayah aku pernah menjelai ayah aku susah berdua ayah yang harus dilakuin untuk ayah menurutku jangan sampai ada perasaan kalau kita itu lebih hebat dari ayah kalau cuma sedikit yang harus dilakuin untuk ayah nahan diri nahan emosi dan jangan pernah nyakit kita harus sabar saat berbeda pendapat sama ayah yang terpenting kita harus isi konang melakukan aurat karena juga melakukan aurat kita bisa melindungi ayah di sisa hari ini harus siap banduin ayah harapanku semoga kita bisa berjuang bareng-bareng untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia harapanku buat ayah semoga kita bisa saling berbagi suka harapanku buat ayah ayah jangan terlalu memforsir waktu ayah buat kerja pasti harus ada waktu buat istirahat oke harapanku buat ayah pokoknya ayah tetap sangat jangan pernah capek sama kita yang susah diatur kayak gini harapannya ayah sehat dan bisa bantu aku jadi dewasa aku hanya memanggilmu ayah di saatku kehilangan arah aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu aku hanya memanggilmu ayah di saatku kehilangan arah aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh jauh darimu ku aku hanya memanggil memanggil ayah Ya, semoga mudahkan ya Terima kasih Ibu dekat Pada komentar Nah Ibu-ibu Anak-anak itu Sudah Ya bu Suaranya agak putus-putus Oh suaranya putus Sudah-sudah Sudah-sudah Sudah jelas Suara bunda sudah terdengar Sudah terdengar Ibu-ibu Adik-adik Anak-anakku yang dirahmati Allah Tidak ada kata terlambat Ayo sama-sama kita Perbaiki diri Dengan Sabar Dan syukur Dan Ayo Tentu-tentu 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 Insya Allah Itu yang akan Menjadi Tentu Ketua Terkait Ketua Dan Yang terbaik menurut Om pasti baik, yang terbaik menurut aksian belum tentu terbaiknya. Makanya di sini tidak ada problem untuk keputusan dengan keterusahaan. Sekali lagi mengatakan hidup kita perangkaian dari masalah. Masalah satu selesai akan habis, uang air, dan kemudian sebetulnya. Bahkan setiap hari kita pun juga harus selalu ada masalah. Dan kuncinya bukan lari dari masalah, bukan depresi, bukan stres, bukan depresi. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu, bagaimana kita menghayati masalah itu dengan menemukan hikmah. Dan juga kita menikmati. Dan insya Allah kalau kita lolos, Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Ingat firman Allah. La yukalifullohu nafsan ila usaha. Yuk sama-sama kita bersinergis untuk menjadi sebab kebaikan, sabar, dan suku. Oke. Begitu. Terima kasih banyak Bunda atas sharing-nya. Terima kasih banyak Bunda atas sharing-nya. Tadi semoga kita menjadi wanita yang berahlah mulia, kemudian bisa menebar manfaat untuk sekitar kita. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah antusias bertanya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya izin mengambil foto dulu. Mengambil foto dulu. Bagi rekan-rekan selimah yang belum menyalakan videonya, bisa menyalakan videonya. Oke. Oh iya Bunda, ada yang dari Stun juga. Izin ya, saya pas keren. Satu, dua, tiga. Senyum. Slide kedua. Senyumnya mana nih? Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, sesi fotonya sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup acara, marilah kita membaca ekstifat tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanallah, mawabiham. Asyaudallah, ilaha ilaha alam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu Ana, Bunda Darosi, dan sahabat muslimah Majelis Kalimtaskiatunufus. Insya Allah kita bertemu lagi pada kajian berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mtaskiatunufus untuk mendapatkan info kajian selanjutnya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan yang terjadi selama peraksanaan kajian siang ini. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah terus membimbing serta memudahkan kita untuk memperbanyak ilmu dan ibadah padanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.